Jadi kan jihad di dunia politik, jihad di apa? Oh mau foto, ikan mau ngasih api Jadi, kandid aja ya? Oke, Bapak Ibu Terus, kata Rasulullah Bapak Ibu, kami boleh mengatakan Ini kabar gembira buat kita semua ya Zaman kita ini adalah zaman jihad Hah? Zaman hidup kita sekarang ini zaman jihad Siapa yang memasuki apapun Tapi dengan konsepnya konsep jihad Pasti Allah kasih menang Allah kasih menang Tapi dengan konsep dan semangat di jihad Apapi jihad? Berjuang totalitas Mengorbankan apa saja Untuk memenangkan pertarungan Baik di dunia pendidikan Di budaya, di media, di politik Di ekonomi, di kesehatan dan sebagainya Siapa yang panggil dengan konsep jihad Allah pasti menangkan dia? Tapi maaf Walaupun menang Sifatnya lokal Sifatnya lokal Andai kata, kumpak saja Orang Islam yang beriman di Indonesia Memboikon produk-produk Israel Dan negara-negara yang pro kepada Israel Hancur ekonomi mereka Dan di waktu yang sama Ekonomi lokal Ekonomi muslim Ekonomi peribumi Pasti Makin Itu kalau hidup di konsep jihad Dan itu apa tadi artinya jihad? Berjuang secara totalitas Memalahkan musuh-musuh Allah Dan mengorbankan segala apa saja yang ada Pasti menang Karena ini zamannya zaman jihad Kita Allah tak gerkan hari ini Hidup di zaman jihad Dan kalau zaman jihad Pasti menang Hanya Sifatnya lokal Ada yang memenjarkan itu di Indonesia Maka cuma kemenangan ada di Indonesia Contoh nih 2024 ada jihad apa? Halo? Ada jihad apa 2024? Besok ada acara apa di Monas? Astagfirullahalazim Tak tahu umat islam di sini Halo? Besok ada apa? Reoni 212 Ratusan tokoh Ulama Habak Ikiyai Toko nasional Hadir besok di sana Sedih juga kalau Bapak Ibu banyak yang gak tahu ya Apa belum sampai flyernya? Mesti sudah berbunuh-bunuh persiapan ini Jualan berangkat Jualan berangkat Gitu Insya Allah Munajat kubra Untuk Kemenangan NKLD Dan untuk kemerdekaan Palestina Itu judul besarnya Sampai baru dengar sekarang Cepat Cari infonya Sebarkan pada yang lain Walaupun baru sekarang dengar Maka berazamlah Saya akan usahakan berangkat Bawa mobil sendiri Allah Oke Jihad-jihad-jihad-jihad yang lain Itu menang Tapi sebabnya lokal Tapi ada jihad Yang kata Rasulullah Adalah jihad terbaik Karena jihad itu Pasti Allah tolong Dan pasti menang Dan jihad itu Akan merubah Peradaban dunia Yang dikuasai oleh kejahilihan Yang dikuasai oleh demokrasi Yang dikuasai oleh kematilan selama ini Akan berubah Menjadi peradaban islami Dimana fase kelima Jadi kenyataan Islam kembali memimpin dunia Dan itu adalah jihad terang Dan tempat yang terbaik adalah Askelan Kata Rasulullah Berarti Yang tadi kita jelaskan Ini hadisnya Lanjut Dan sebaik-baik tempat Libat adalah di Askelan-askelan Karena ujung daripada cerita ini Adalah Islam akan kembali memimpin dunia Jangan main-main Urusan Palestina Bukan urusan kecil Selesai Palestina Dan mereka Palestina ada Selesai pula Urusan Selesai Palestina Berarti Dunia sedang bergeser Kompas politik Dan peradaban dunia Sedang bergeser Menuju kepada Islam Yang akan kembali memimpin dunia Takbir Semua yang jahat-jahat takkan rela Tapi mereka tak bisa menghalangi terjadinya Jadi jangan salah-salah Jadi jangan salah-salah Bahwa perhitungan masa depan Sudah akan tetap berlaku Seperti yang ditetapkan Allah Dilahul Mahfuz Islam akan menjadi pemenang Bapak-Ibu Halo Kita ini orang Islam Orang jahat Atau orang baik Percaya Yakin Kalau kita ini orang baik Yakin Bapak-Ibu Secara instinktif Secara naluriah Secara fitrah Orang baik Lawan orang jahat Di film-film Yang menang siapa Selalu gitu ya Di film Bollywood Di film Hollywood Semuanya berujung Dengan kemenangan orang jahat Dan orang baik Yang buat film orang Islam Orang kafir Orang kafir Tapi kok bisa-bisanya Yang dimenangkan selalu orang Kalau Bapak-Ibu tadi mengatakan Kita ini orang baik Maka ending daripada cerita ini Adalah orang baik Pasti menang Berarti Islam Happy endingnya adalah Kita akan menjadi Pemimpin seluruh dunia Takbir Allah Allah Tapi kita jangan semangat Di Allah Tapi jadilah pemain Jadilah pemain Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Berjanji Sekali kita Berjuang Totalitas di akhir zaman ini Allah pasti Memenangkan kita Pasti Dan sayangnya Yang memikul perjuangan Angkat senjata itu Di muka bumi Yang berani Melakukannya Hanya palestina Lihat muslimin Yang ada di Xinjiang China Gak berani Nyali mereka Gak kuat Bila mereka Ditindas Bila mereka Dihabisin Di genosida Biar mereka Di hampai Sejauh Tidak berani Allah menangkan Para santri Dia akan bisa Bisa di kalahkan Dan mereka selalu ada Sampai Bisa turun Maka kami Akan pegang Mandat ini Baik-baik Makanya jangan Heran Bapak Ibu Tujuh kali serangan Gaza Tidak pernah bisa Dikalahkan Tujuh kali Dua ribu enam Satu Dua ribu delapan Dua Dua ribu sepuluh Tiga Dua ribu empat Empat belas Empat Dua ribu Lapan belas Lima Dua ribu Dua puluh satu Enam Dan sekarang Dua ribu Dua puluh Tiga Berhasil mereka Justru yang terberat Itu malah sekarang Oke Bapak Ibu Sekarang Kita lihat Kenapa Israel Motot banget Untuk mereka Ingin kuasai Palestina secepatnya Lihat itu Ini siapa Masyukannya Satu Insya Allah Matinya Stroke Dan sangat buruk Nadi Insya Allah Semangat Yang kita disini Takbir Ya Sebab kenapa Gaza dan Palestina Wajib segera dikuasai Ini penyebabnya Pertama Syarat Boleh dihancurkan Majelid Lafso Kemudian Segera didirikan Solomon Temple Adalah syaratnya Palestina Seutuhnya Harus sudah dikuasai dulu Jadi kalau Belum dikuasai lagi Maka Belum bisa Dirutuhkan Majelid Lafso Dan belum bisa Didirikan Solomon Temple Tahu Solomon Temple itu apa Kurirnya Nabi Suleman Untuk apa Menjadi singgah sana Dan istananya Dajjal Gitu ya Jadi Solomon Temple Berdiri Majelid Lafso Harus menuntuh Tempat mendirikan Solomon Temple Harus di atas Beruntuhan Majelid Lafso Untuk Menuntuh Majelid Lafso Palestina harus dikuasai dulu Semuanya Ini ya Yang nomor satu Nomor dua Syarat hadirnya Sang Mesayah Dajjal Atau Mesiyah Dajjal Anak Tullahi Palestina Seluruhnya wajib Sudah dikuasai Sama Dajjal baru mau keluar Kalau Palestine sudah dikuasai Seluruhnya Yang masih Belum bisa dikuasai Yang mana Yang mana Dajjal Dajjal Makanya mereka Kebelet banget Mau kuasai Dajjal Apalagi nomor tiga Baca sama-sama Yang nomor tiga Belum kompak Yang kompak Yang kompak Apa yang mereka yakin Di kitab politik Kitab suci politik Mereka Talmud Ya Itu banyak Ramalan-ramalan Para ramalan Abung Ramalan-ramalan Abung Mereka mengatakan Nanti Palestina akan menjadi Bumi Yang dikuasai Kembali oleh Bangsa Yahudi Dan apabila Mereka sudah Berkuasa 76 tahun Masanya Bila mereka Belum mampu Mengasai semuanya Maka kekuasaan Israel Akan lenyap 76 tahun Tadi tahun berapa Mereka dihubungkan Dipropahankan Begini Negara penjajah Tahun berapa tadi 19 19 48 Sekarang sudah Tahu berapa Desember 2002 Tiga Sudah berapa Coba Sudah berapa Tahun 2023 Dikurangi 14 48 Berapa 75 Keyakinan mereka Berapa tahun 70 Tinggal setahun Maka kebelan banget Ini kalau Ini kalau Belum bisa juga Dikuasai Palestina Kita Lenyap Makanya Abu Ubaidah Masih ingat dengan Abu Ubaidah Abu Ubaidah berkata Kami akan Kami akan Mimpi buruk Terima kasih Terima kasih Jadi gila-gila, karena melawan tentara militer Hamas tak berani, tak sanggup, karena tentara, dia pakai pember semua ya, yang saking pun nakutnya, karena tak berani, tak sanggup, akhirnya yang bisa mereka serang siapa? Yang kecil, rumah-rumah sakit yang banyak orang kumpul di dalamnya, nah itu yang mereka bisa hancurkan, masjid-masjid, dari kerja-kerja, mereka hancurkan semua, sampai mereka temui, mereka tembak, diadab, orang suruhnya mengungsi, tengah percara mengungsi orang jemputnya, diadab, ya, oke, bapak ibu, yang keempat, nah ini dia, tambah dendam kesumat karena sudah dipermalukan sedunia, Karena selama ini, dunia sudah hampir terbentuk image mereka, Israel itu hebat, Israel itu kuat, intelijennya tercanggih, ya, kemudian dia memiliki halus sista tempur yang bertanologi tinggi, dan kebanyakan kelebihan inilah, kelebihan image yang disuntikkan ke publik, eh ternyata, Selama 7 Oktober semuanya terbuka, gak ada apa-apanya, ibarat kerupuk gede doang yang kelihatan, pernah sirap hujan langsung, iya, itulah dia, iya, dan banyaknya nyawa warga Yahudi Israel yang tewas, Kalau menurut hitung-hitungan, yang berhasil dihimpun oleh berbagai media dunia yang netral, angka kematian militer, Israel yang tercatat, ya, sudah lebih diangka 3.000 orang Sementara menurut Muhammad Husin, ya, salah seorang sahabat pejuang kita yang dari Gaza, ketika diwawancarai oleh Ustaz Bakhtia Nasir, menurut keyakinannya, dan apa yang disebarkan, Melalui kalangan internal Hamas, kematian mereka sudah lebih mungkin di atas 10.000 orang Masya Allah Sementara Israel hanya memberitakan di medianya, cuma 400-an Ya, begitulah, supaya bawa enggak begitu selalu Baik, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu kan tahu, bagi orang Yahudi itu satu paling penakut, paling takut mati Yang kedua, bagi mereka nyawa satu Yahudi itu lebih berharga daripada nyawa seluruh orang sedunia Masihnya dengan Gilad Salim, yang mereka berusaha mengembaskannya dari tahanan Hamas Akhirnya mereka rela mengembaskan ribuan tahanan Palestina, termasuk Mujahidin Jadi mengembaskan seorang tentara Israel yang bernama Gilad Salim Sampai mereka menghargai satu nyawa Nah, sekarang yang mati sudah ribuan, mungkin 10.000 Rakyatnya yang mati sudah lebih 2.000 orang Rakyat Dan yang rakyat itu mati, bukan Hamas yang mempaku Sudah dengar bocoran-bocoran dunia, berjalan dunia sekarang Ternyata pengakuan orang-orang tentara-tentara Israel sendiri Di serangan tahun 7 Oktober itu mereka panik Jadi mereka tembakin semua yang bergerak, dia pikir itu adalah Hamas semua Paling itu adalah rakyat daripada orang-orang Israel sendiri Jadi mereka berbelingpongan ribuan mati itu di tanah tentaranya sendiri Dan ini pengakuan tentara itu Ya Allah Gitu Pak Terakhir Terakhir Kenapa mereka mau tak ingin memasai Gaza Sampai untuk menyempurnakan kekuasaan dari Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!